Oke, selamat datang semuanya teman-teman di Youtube channel ini WestBandit. Hari ini gue, Bu Ski bakalan bawain segmen barunya dari WestBandit yaitu Street Talks. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang isu yang lagi hot hot nya kalian di social media, di halayak ramai lah istilahnya. Kayak gitu di teman-teman Street Bowler yang ada di Indonesia. Nah, untuk membahas itu semua, gue sekarang udah bareng sama Rico Lewis aka Spinboy sama Victor Sandro aka Poison V. Jadi gue akan tanya-tanya secara detail kali ya buat teman-teman sana yang bingung kayak, Sebenarnya Street Bowl itu apa sih sebenarnya? Kenapa bisa sampai Indonesia? Terus yang paling penting, yang lagi ramai sekarang ya definisinya juga apa sih sebenarnya gitu. Jadi banyak kan orang, dalam tanda kutip, punya alasan A, B, C, D, dan E dan itu gak salah sih menurut gue. Jadi ya kita bakal bahas disini bareng sama yang menurut gue, yang menurut gue adalah legend. Bener-bener legend dan punya apa ya, punya ya ada prestasinya gitu, ada bentuk prestasinya. Jadi gue juga biar bisa clear lah istilahnya sekalian kita edukasi teman-teman semua tentang Street Bowl itu apa. Jadi langsung aja kita bakalan ngobrol langsung di West Bandit Street Talks. Oke teman-teman langsung aja gue udah sama Spinboy sama Poison V. Sebenarnya sih ada banyak pertanyaan yang di hati gue tuh pengen tanyain dan pengen ngelurusin gitu. Tapi sebelum itu, gue langsung tanya dulu kali sama Spinboy ya. Jadi sebenarnya gimana sih sejarahnya Street Bowl tuh bisa masuk ke Indonesia terus waktu itu tuh kondisinya kayak apa sebenarnya? Waktu awal-awal masuk ke Indonesia. L.A Street Bowl kali maksudnya? Betul banget. Sejarah masuk L.A Street Bowl ya. Kalau sepetahuan gue, memang komunitas pertama yang diajak oleh almarhum Mas Amran itu komunitas Future. Oke. Karena memang Amran Asita ya. Amran Asita, legend Satria Muda. Karena memang gue akui, gue juga dulu sebenarnya semua orang boleh nge-claim lah. Gue juga. Gue juga sama graduate, jadi dulu ngolongin orang dari SMA. Tetapi yang membedakan, Future ini memang dia punya videonya. Oke. Mixtape. Mixtape. Jadi si Future ini berhak untuk, ya Street Bowl siapapun boleh main duluan tapi kita yang mempopulerkan. Gue setuju. Oke. Nah disaat itu sepengetahuan gue, Mas Amran dan tim ini memang ada diskusi teman-teman Future sih. Ya Fik ya. Yang gue dengar. Sehingga lahirlah sebuah event LLS Street Bowl di 2005. Yang saat itu belum ada point breaker. Olstar nya lu dulu ya? Pertama ya? Olstar nya gue dulu. Oke. Jadi ceritanya tuh. Gimana? Gimana? Kok pas yang pertama itu lu bisa? Olstar apakah penilaiannya langsung? Gue nyobok sebenarnya. Oke. Jadi gini, saat itu 2005 merupakan salah satu tahun favorit gue. Karena disitu justru si Street Bowl yang bisa main trik sedikit. Oke. Kayak contoh gue, Amas Uban Jakarta Street Bowl itu. Di JSB itu gue di final ketemu tim Bang Idul. FSC yang bisa dibilang tuh materinya pemain pro kali ya. Oh pro pertama lah ya? Oke. Tapi disitu kita tetep bisa kasih entertainment tanpa ada point breaker. Tapi penonton tetep terhibur. Oke. Jadi awalnya tuh banyak yang gak tau tuh ternyata 2005 belum ada point breaker ya? Belum ada point breaker ya. Boleh di cek. Gitu. Oke. Sebenernya memang disini gue ngerasa kita-kita tuh yang main trik seperti gue. Mr. Jay, Vicky. Itu mungkin bisa jadi tolak kufur pada penonton saat itu karena N1 baru masuk ke Indonesia. Oke. Di tahun 2003-2002 akhir. Gue ingetnya FX tuh. Iya. Nah yang mirip-mirip mainnya kayak kita, kayak mereka ya kita. Kebetulan. Oke. Kebetulan. Jadi kan Indonesia cepet. Cepet mengidolakan sesuatu yang di Amerika. Andi. Indonesia ada deh. Ya. Yang menurut gue sih saat itu Vicky. Ya. Yang menurut gue gayanya udah 80% sama kayak pemain. Pemain sana ya. Cuma fisiknya mereka lebih cepet aja. Cuma kalo soal trik gue pede. That's why di 2005 sampe beberapa tahun kebelakang. LLS streetball itu animo penontonnya besar. Besar banget ya. Karena beda lah ya konsepnya. Karena beda. Karena gue percaya semua produk yang mau makanan, mau brand. Itu akan bisa lebih dikenal kalo lu beda dari yang lain. Oke. Nah di awal streetball itu lahir. Teman-teman feature bantuin bikin konsep di awalnya ya. Karena memang triksnya itu sih. Oke. Yang bedain. Jadi karena itu identitasnya yang bikin beda lah ya. Iya. Terus gue pengen nanya ke Poison V ini. Nah. Awal-awal muncul kan kayak. N1 tuh bener-bener jadi idola banget lah. Bener-bener meledak banget lah. Semua orang beli N1. Semua orang. Pengen nyontok. Iya. Even orang itu gak tau gitu. N1 apaan gitu. Dulu ada yang namanya juga. Dada memang. Naga sepatu. Terus banyak lah yang lain. Nah. Future sebagai komunitas pertama lah. Komunitas pertama di Indonesia. Yang gue denger nih. Yang gue denger. Kayak Upi gitu ya. Ubi Tuan 13. Ya. Belah-belahin dari Jakarta ke Bandung. Naik motor. Main di Samparua. Nonton. Nonton. Sorry. Jadi. Itu yang sebenernya gak banyak orang tau. Akhirnya. Streetballnya si Future ini bener-bener jadi. Apa ya. Jadi. Influencer. Jadi influencer. Sekarang ya. Kalau dulu kan. Mungkin. Lebih ke. Hati-hati. Lu ngeliat sesuatu yang beda aja. Betul. Betul. Nah. Lu bisa ceritain gak sih. Maksudnya. Kayak. Si Future tuh awal-awal kemunculannya gimana. Apakah misalnya ada yang kontra juga sama Future. Atau apakah ada. Kayak suara-suara yang. Ah ini. Kampungnya nih. Ah ini sirkus nih. Atau apa gitu. Gimana sih waktu awal. Nah kalo misalnya ngomongin Future tuh gue sebenernya. Maksud itu udah angkatan kedua kayaknya. Hmm. Kedua. Karena yang pertama bikin si komunitasnya itu adalah tuh orang-orang lama tuh. Oke. Insane. Mbak Yun Adityo. Anwar. Hyperdrive. Hyperdrive. Matrix. Vitora. Matrix ya. Oke. Jadi anak-anak itu tuh yang bikin tuh mereka ketemuan. Gue gak tau tuh awalnya gimana. Siapa gimana. Pokoknya mereka ketemuan. Main banget. Sampai lah. Nercetuskan kata Future Streetball itu. Setelah mereka jalan. Itu 2005. 2002an tuh kan mereka jalan segala macem. Terus 2006 tuh gue masuk. Iya. Nah abis itu lah mulai tuh. Gue kenal tuh tau. Oh. Sembol tuh kayak gini. Mainnya tuh kayak gini. Ya. Funnya tuh kayak gini. Iya. Sampai. 2010 lah. Gue gak selesai. Kayak gue gak main lagi nih. Iya. Cuman. Selama proses itu tuh. Jadi tuh banyak. 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 Macem-macem lah di dalamnya. Anak-anak Future Street. Waktu gue awal masuk tuh. Gue sempet dengerin gitu. Kayak. Mereka main dimana. Ya. Berantem. Gak suka dipolongin. Iya. Jadi gue sih. Kalo. Stigma-stigma main delaka nih. Basket kayak topeng monyet. Anak-anak tuh udah ngalamin banget dulu. Iya. Jadi. Ya kayak. Gila. Kalo misalnya. Lu udah main ngolongin. Segala macam dulu. Future tuh yang pertama lah. Yang mempopulerkan. Oh lu main basket tuh bisa kayak gini. Karena anak-anak tuh. Dulu tuh. Waktu sebelum gue gabung tuh. Mereka sering banget men-exhibisi. Kayak di Hexos Cup. Something apa. Iya. Isi-isi acara gitu. 2005. Incent dan temen-temen yang lain tuh. Meeting tuh kayaknya tuh. Barulah kebentuk sih. LH Street Ball. LH Street Ball. Oke oke oke. Nah untuk. Gue kasih pertanyaan untuk berdua lah. Jadi. Nanti bisa dijual sama Spin Boy 2. Jadi di Indonesia kan sekarang. Eh sorry. Zaman-zaman awal-awal kemunculan LH Street Ball. Kan banyak tuh. Akhirnya kemunculan komunitas. Setelah Future ya. Misalnya O31 dari Surabaya. Terus ada Offsiders juga. Ball Star. Ball Star. Paling-paling ikonik. Yang pasti Future sama Ball Star lah. Ya itu udah paling ikonik banget lah. Mas Dash. Belawanan Madrid. Betul. Terbilang masih. Belawannya gitu deh. Kalau misalnya derby-derby. Persinya. Nah betul. Persi-persinya benar. Nah akhirnya kan. Banyak komunitas muncul lah. Istilahnya kayak gitu. Komunitas-komunitas. Street Ball. Muncul setelah ada si event 2005. Itu kan 2005-2006. Konsisten lah. Eventnya ada terus kan. Betul. Nah menurut. Menurut lo sendiri gitu. Kalau misalnya. Apa sih sebenarnya kayak. Peran dari si event itu. Apakah emang benar-benar segitu ditungguinnya. Atau. Atau. Setiap tahun itu kan. Kayak gue pernah dengar lah. Dari temen-temen Future kayak. Misalnya. Gue tuh tiap tahun nungguin. Jadi Team Future tuh selalu ada. Lapis. Berapa lapis gitu. Untuk nungguin event itu. Pasti-pasti. Dan. Kita bakal compete disitu. Untuk rebutan tempat aja gitu. Nah. Pertanyaan dari gue sih. Buat lo berdua. Seberapa pride nya sih. Si event itu tuh. Event LA Street Ball. Itu buat temen-temen. Ya lo kan main di komunitas juga kan. Main di outsiders juga. Main di. Main. Di Jakarta. Model. Gitu kan. Jadi gini. Eee. Memang. Street Ball. Di 2005-2010 atau 11. Menurut gue ini puncaknya. Baik si penyelenggara. Maupun si pemain. Ini dua-duanya mumpuni. Jago. Rame. Rame. Ya. Dan gue paling berkesan. Balik lagi gue dari perspektif. Street Ball yang nge-trick ya. Oke. Gue gak pernah lupa itu. Ya gue dari GSM3. Gue cukup dekan dengan Andi Batam. Riku Antono sama Mbot. Mereka bilang. Anak ideal tuh ikut. Takut kok. Ya. Ikutan dari Street Ball. Ya. Buat gue itu privilege. Oke. Lo takut kok ya. Gue takut lo tricky. Ya. Buat gue itu mahal. Gitu. Walaupun memang. Soalnya ngomong Andi Batam ya. Buat Ameriko. Si Batam gak pernah ikutan kan. Oh iya. Ya. Jadi kalau gak salah di tolongan itu ada mereka semua. Pasti takut juga. Takut semua kan. Gitu. Jadi. 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 Sehingga. Ini udah jadi industri nih. Hmm. Kalau gue jadi orang awang. Kalau gue jadi orang awang ya. Contoh gue liat Vicky deh. Basic basket. Jago trik. Jago. Gue jadi orang awang yang baru tau basket. Gue akan mengidolakan dia. Lebih dari pemain pro. Betul. Karena. Dia bisa. Karena dia bisa nge-trick. Abang. Lo gak bisa kayak Bang Poison V kan. Karena lo gak bisa nge-trick. Jadi ini. Punya fans baru. Iya. Dunia basket Indonesia ini punya. Bahasa lo punya binatang baru. Betul. Streetball. Ini industri yang susah diciptain. Menurut gue nih. Gak bisa. Lo mau punya duit banyak berapa kek. Ini gak bisa. Ini harus secara natural. LL Streetball berhasil. Menelurkan fanbase yang suka nge-trick. Hmm. Saat itu. Oke. Otomatis. Pengontornya suka. Pemainnya jago. Hmm. Ini menjamur. Di seluruh Indonesia. Eh gue mau kayak Rico Hallelujah dong. Gue mau kayak Poison V dong. Gue mau kayak demolisi dong. Itu menjamur tuh. Oke. Otomatis. Orang berlomba-lomba untuk ikutan. Pada akhirnya. Yang merupakan alternatif lain. Gue gak bisa jadi pengen IBR. Tapi kalo main streetball kayaknya masih ada kemungkinan. Itu. Menurut gue. Menurut gue itu. Menurut gue bedanya itu sih. Nah kalo menurut Poison V gitu. Maksudnya pandangannya. Karena ini gue denger sendiri sih. Waktu gue ke Bandung gitu ya. Gue ngobrol-ngobrol. Selalu sempetin lah. Ngobrol-ngobrol sama. Sama Abang Anwar juga gitu. Itu tuh setiap tahun ditumbuin. Even future. Segala macem. Punya 3 tim pokoknya. Dan itu pride buat gue. Harus selalu menang di Bandung gitu. Nah itu. Menurut lo gimana sih? Maksudnya. Surprise itu kah? Atau. Oh iya. Jadi gini. Kalo misalnya. Jadi gini. Event. Event yang pertama. 2005 itu tuh. Itu sukses banget. 2005? 2005 tuh sukses banget. Sukses banget. Karena lo. Tiba-tiba muncul. Satu konsep. Main basket. Tapi. Dengan segala paket yang ada di dalamnya gitu. Rates apa segala macem. Jadi. Tahun ke tahun. Orang tuh akan expect. Wah tahun 2006 bakal kayak gini nih. 2007 bakal kayak gini nih. Nah. Bahkan menurut gue. Racing Ball tuh. Dari tahun ke tahun tuh. Makin gokil. Ada yang baru. Itu contoh. Misalnya. 2005 tuh cuman. Totalnya cuma main basket doang gitu. Ya. Tapi 2006-2007 lo ada. Oh oke oke. Ada. Ada macem-macem. Dan kontes. Youtube vlog. Jangan lupa. Youtube vlog. Jangan lupa. Jangan lupa. Gue nonton video ini. Ada soalnya kan. Ada. Ada. Udah udah gak apa-apa. Ya lah. Ya lah. Ya aku balik lu ya. Terus. Si. 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 Dengan adanya konsep yang makin tahun makin gokil kan. Si. Si komunitas kan jadi makin. Makin banyak nih. Jadi. Jadi. Pengen tampil lah istilahnya. Pengen tampil lah istilahnya. Apalagi kalo kayak grand final kan. Yes. Dengan komunitas tuh makin gede. Kayak future makin gede. Di Jakarta ada JSB. NPN. Wars dan soalnya yang gede. Pas kita ketemu tuh. Malah jadi kayak. Wah gue. Komunitas gue mesti lebih baik dari komunitas dia nih. Ya. Betul. Betul. Jadi. Saat lu denger ada yang bilang. Wah kita bikin 3 team. 3 lapis team. Itu bener-bener kita kesiapin setahun. Setahun sebelumnya. Ya. Nah. Hal-hal kayak gini nih. Yang. Yang. Ditunggu-tunggu tiap tahun gitu. Oke. Jadi kalo lu bilang. Emang sprite itu ya. Oh iya. Jelas. Jelas banget. Sprite banget ya. Karena. Mendit ya. Kalo gue sih ngeliatnya kayak. Lo jadi juara nasional tuh sebuah HP. Sebuah. Ya. Itu udah goalsnya banget. Iya goalsnya banget ya. Bahkan ya. Bahkan. Bayu pernah bilang. Kita waktu foto di. Bayu pernah ditutup bosa. Bayu pernah ditutup bosa. Di ajaran Nyariko waktu itu. Urbane. Gua Spinboy. Hupi. Hupi. Tahun 13 sama. Siapa kan. Amal lu. Amal gua iya. Betul. Bayu bilang. Ini kalo jaman dulu main. Ini hampir gak mungkin bisa foto gini. Oh. Karena kita berang. Beda dalam isinya. Beda dalam isinya. Beda dalam isinya. Beda dalam isinya. Berarti emang bener-bener. Bener-bener pride nya gila banget ya. Nah. Setelah itu gue pengen tanya sih sebenernya. Ini kaitannya sama. Sama street ball yang. Apa ya. Gak bisa dibisahin gitu. Sama trik gitu. Jadi. Gue tanya dulu. Sekali lagi gue tanya dulu. Pertama ke Speedboy. Menurut lo nih. Menurut lo. Street ball itu. Yang mana yang harus dikuasain. Kalau lo mau jadi street baller ya. Yang mana yang harus dikuasain duluan. Apakah itu fundamental dulu. Atau sebaliknya. Karena. Menurut gue. Menurut gue. Banyak juga orang yang. Menurut gue pribadi. Banyak juga orang yang. Akhirnya salah ngerti itu semua gitu. Iya. Dia ngeliat misalnya. Boiser Bibo. Gue dulu. Karena kalau kan gini. Jangan gue menguasain ini dulu. Keyboard warrior. Keyboard warrior. Keyboard warrior. Iya. Oke. Menurut lo. Apa dulu nih yang harus dikuasain. Maksudnya. Untuk jadi seorang street baller gitu. Paket lengkap. Lengkap. Komplit. Segala macem. Apa sih lo yang harus dikuasain. Street ball itu kan. Sebenernya. Lo kalau. Main sepeda tuh. Tricks freestyle ya. Standing. Begitu kan. Ya lo naik sepeda aja dulu. Lo. 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 Jadi lu bisa basket aja dulu, maksudnya basket kan simple lah, lu bisa dibel kiri, dibel kanan, layar nyari, layar kanan, kalau menembak lu bener, yaudah, habis itu lu mau main basket, nanti tuh udah lu nya sendiri gitu, gini loh maksudnya lu gak bisa gitu ngomong, ah gua gak bisa main basket biasa tapi gua bisa nge-trick simple, tapi sih gua gak banget. Itu banyak sih, di beberapa temen-temen sana ada yang salah lah istilahnya, lu udah denger lah dari, kalau lu gak tau mereka lu bisa buka sih di youtube aja, banyak lah video-video mereka, terutama video-video tadi yang diomongin tuh ada videonya, jadi lu bisa liat, lu bisa look up ke mereka, ada, ada, lu bisa liat video itu, nah lanjut pertanyaan berikutnya buat Spinboy nih, di anak-anak sekarang nih, anak-anak sekarang tuh tau streetball, cuma tau main basket di lapangan outdoor aja, cuma di streetball itu kan ada AKA lah, nickname, nickname, O-S-O-S gitu, nah, boleh dong dijelasin sedikit gitu, sebenernya seberapa sakral sih AKA atau gimana cara dapatinnya? jadi nickname streetball ini berbeda dengan di dunia hip-hop, kalau di dunia hip-hop lu nickname boleh cari sendiri, sendiri ya? boleh boleh, boleh gitu, tapi kalau di streetball itu lu harus dikasih orang sih betul, ibaratnya lu dibaptis, dibaptis sekarang, pasti gua kalau keluar kota ngobrol bang nickname gue ini, pasti yang gua tanya lu yang kasih siapa dan kenapa? dari situ, oh ini ngarang gitu, jadi menurut gue lu bisa punya nickname itu berarti lu punya karakter, oke, dan itulah yang membedakan lu dengan pemain basket yang lain, contoh, gue berteman banyak dengan teman-teman pemain pro, gue gak bisa sekutama deh, dia bilang, kok gue cari nickname dong? gak bisa, karena mainnya sama, main lain, banyak banget ya, jadi kalau menurut gue si streetballer ini punya nickname memang karena mereka bermainnya beda dari yang lain, dan harus dikasih, sama ini juga sih kalau menurut gue gak cuman nickname di streetball itu gak cuman bener ya, kalau bilang liat gayeman lu segala-galanya, tapi ada juga tuh kayak yang spontan, spontan yang lu gak tiba-tiba aja gitu, kayak coba nih Lana, Lana tuh dari pidak tuh, karena dia waktu itu pake, lu headband atau? duraks, duraks gitu ya, duit-duit gitu, plus, plus Lana tuh buckets banget, maksudnya lu udah nge-trick, jatuh, bisa, bisa, bisa. money-man itu bukan money tuh, dibakar ya kalau di basket luirekit, skorin skorin skorin, jadi gak, kayak Jon, Mr. Rickman, karena dia pake topeng, lu gak tau tuh, nah boleh juga tuh sambil dijelasin, dua atau tiga orang lah yang, maksudnya yang menurut lu berdua nih, punya a.k.a. itu yang bener-bener, apa ya, lu bilang unik kali ya, kalau misalnya kayak lu tadi jelasin Lana, siapa segala macem nah menurut lu siapa lagi, tiga orang lagi lah yang punya AKA terus lu bisa ceritain antara belakangnya dapet AKA contoh misalnya lu bisa jelasin ga, maksudnya spinboy kenapa dia dibilang spinboy atau nah kan ada juga spinman, ada juga spinboy lah, jadi orang pasti nanya, spinman sama spinboy satu orang ga sih gitu kan ya sama spinnya, cuma main nama boynya kan beda lah, siapa menurut lu, ya dua atau tiga orang lah yang nickname nya unik gitu ya, yang nickname nya menurut lu, buat gua siapa ya, Luya ya haleluya, nah lu bisa ceritain kenapa dia akhirnya dipanggil atau dikasih E.K. haleluya karena nyokapnya tau dalam puji Tuhan dulu ya, kalau tau jadi dia pernah berwarna puji Tuhan jadi nih anaknya diperkat segala macem terus yaudah biar dia tetep, ini akhirnya dikasih E.K. haleluya oke oke oke, nah kalau satu lagi, ini gua gua aja yang nanya daripada dia cari kalau misalnya satu lagi, gua misalnya pernah denger Hyperdrive, Anwar Kayu Udin nah lu maksudnya, pernah tau kenapa akhirnya dia dipanggil Hyperdrive? aku tau, aku sebenernya lu, hype tuh karena dulu tuh kan cepet banget cepet banget, dulu tuh dia salah satu di Bandung tuh brand yang quick, yang cepet gitu-gitu label cepet, terus isi move-nya cepet, jadi oh iya nih hype deh, emang cepet banget karena kalau dari Mixtape Future yang paling banyak jatuhin orang, dia pikir ya kalo gua liat sih, ada dua-dua-dua orang tuh, seunggak tadi dia orang gitu karena dia cepet banget, maksudnya lu dari diem terus ke kanan ke kiri nah itu kan maksudnya, temen-temen pasti ga banyak yang tau, maksudnya yang generasi sekarang tuh kalo misalnya, kalo misalnya di E.K.A. itu bener-bener sakral banget, ada temen gua, E.K.A. nya misalnya apalah dikasih yang lucu-lucu kayak gitu, menurut gua sih ya jadi ga, jadi ga apa ya, si Street Boy nya jadi ga asik aja gitu jadi kurang lah menurut gua, nah kalo dari Spin Boy, siapa dua orang deh yang paling lu inget gitu atau gua tanya aja deh, Mike Gerungan, Tufes, kenapa A.K.A. nya Tufes Tiburus yang lu tau? karena saat itu, dia kalo main basket kayak habis ganti oleh samping, jadi cepet banget dia, Michael Gerungan, Michael Gerungan sih gila, di jaman itu sih Tufes Tiburus sih, emang beneran cepet banget karena gua inget banget, itu dia perdana main itu di Depok, itu dia bilang pas lagi timeout, gua denger sendiri ya lu kalo mau point, kasih aja, cari yang bisa jaga gua, fix, akhirnya si komentar saya Edu saat itu buru-budur, juara buru-budur ya, buru-budur, jadi ada satu lagi E.K.A. yang unik, menurut lu tapi ini temen baiknya Spin Boy juga sih, Roland, ini team unit ya Roland salah satu teammate all-star nasional gue sama Vicky sama gue di tahun 2007, dia saat itu seperti teammate dia kan bekas citra satria, pemainnya tinggi, bisa handling, bisa nombok, jadi dia kayak kayak Indomah, lu mau ada apa aja, dapet, tadinya bikin tuh, Roland apa? atau circle K, apa? apa alpha mini, akhirnya pas diundi, 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 serba bisa si Roland, serba bisa tapi ini di luar pertanyaan gue, gue tau ada satu E.K.A. yang unik yang sampe sekarang, gue tetep inget gue inget ada satu E.K.A. dari komunitas yang masa depan, komunitas yang Insane, namanya BOW E.K.A. nya di Sepir siapa? BOW BOW yang nomornya 555, nah kalo misalnya, gue tanya kan, gue tanya sama Jambu loh gitu BOW kenapa kok namanya di Sepir gitu kalo katanya Insane, kalo misalnya patungan selalu ngilang, makanya E.K.A. nya di Sepir nah, kayak gitu yuk, E.K.A. itu kadang gak dari lumayan iya, lumayan gitu ya betul, kadang-kadang dari keseharian gitu, even kayak jadi patungan, atau ngilang patungannya bisa jadi E.K.A. gitu maksud gue, itu kan jadi satu yang unik lah istilah E.K.A. gitu betul, betul, betul gue kurang lebih penjelasan dari legend-legend kita nih, sebenernya udah banyak ngasih edukasi buat temen-temen semua Insane Insane buat temen-temen yang nonton di Youtube channelnya West Bandit nah, kalo misalnya temen-temen punya pemikiran yang lain, atau misalnya komen tentang streetball yang lo tau gitu, lo bisa komen nanti di kolom komennya di bawah di bawah, terus kalo gue sih, sebenernya pengen penutupan dari sesi ini tuh, sebenernya pertanyaan gue untuk, untuk, nanti nih, untuk, apa namanya tahun depan? iya, untuk next? kagak, 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 untuk 1 bulan hari oh iya, bener-bener untuk nextnya, pengennya sebenernya di basket jalanan nih, pengennya lo kayak gimana sebenernya? scene-nya scene-nya karena kan kita ngobrolin tentang sejarah nih, sekarang kita udah refresh, kita udah di 2019 demo keakhir, pengennya lo kayak gimana nih? ini basket jalanannya, basket jalanannya atau ada event-nya? basket jalanan, basket jalanan, basket jalanan dulu, scene basket jalanan dulu, karena event-nya kan itu nya yang lain kalo gue, simple sih, basket jalanan dulu ya basket jalanan ini sebagai penutup nih? iya, kalo gue basket jalanan, ngayal sih, tapi gue percaya semua highland mungkin bisa jadi kenyataan ya gue, ngeliat Amerika, ngeliat Filipina basket jalanan disana tuh, hidup karena banyak banget fasilitas 8 basket gratis itu tidak gue alami di Indonesia sih lo panis iya, iya, iya tolong pak gubernur, pak anis namanya, iya lo harus lebih concern nih, mengenai lapangan gratis karena, ya simple sih, kayak lapangan gratis ya? iya, lapangan gratis dong, kayak Laman Menteng, kayak di Monas itu, itu yang di Amerika kan sorry, Monas ringnya ketinggian oh gitu, oke 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 biar bisa tau juga sih maksudnya siapa tau ada temen-temen viewer yang juga nonton temennya pak anis bisa kasih tau jadi intinya, ya sama kayak market bola leh bola itu kan gede di Indonesia karena lapisan masyarakat BC bisa menikmati itu main bola pake sengal jipit segala macem gue kalau basket sih harus lebih nima masyarakat di belakang aja banyak lapangan basket yang berfasilitas gratis dan sampai malem segala macem ntar tinggal orang Indonesia aja bisa maintaining nah, bisa kalau dari posisi ini kan maksudnya gimana harapannya si basket jalanannya aja dulu basket jalanannya dulu kalau gue sih simple, basket jalanan itu intinya lo sama, kayak lo main basket aja gitu kan lo main basket di lapangan komplek lah jadi gak usah lo kayak ah basket jalanan tuh mesti gini mesti gitu, mesti gini harus trik, ini, itu segala lo udah melakukan basket di komplek lo main-main aja gitu komunitas lo tetep aja ada gak usah mesti karena streetball dia ngeliat ke salah satu scene yang ada sekarang streetball gini ah gue gak mau streetball lagi itu, gue blok sih menurut gue gue blok sih menurut gue gue liat dari share story secor-secor jadi maksud gue kalo lo emang mau main basket jalanan streetball main aja gitu, di komplek ya udah streetball simbol gue jangan main di kolam komen lah pokoknya gak usah mikir, tapi gak gini bang gak usah lo emang basket aja oke oke itu penutupan yang punchline yang oke banget sih menurut gue nah temen-temen buat yang udah nonton dari tadi kita next bakalan bahas tentang satu hal yang bener-bener lagi panas banget gitu loh sebulan terakhir ini tentang definisi streetball jadi gue bakalan tanya menurut mereka definisi streetball kayak apa serunya gimana temen-temen siapin diri deh kalo gue sih karena bakalan banyak yang pro kontra ya dari dari definisi streetball ini karena setiap orang punya definisi streetball masing-masing ya